Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqamatu min hajihil ladhirtadahu wabayyanahu fima awhahu ila nabihi il-Mustafa Muhammadin alaihi salatu wassalam. Makna dari khilafah atau definisi dari khilafah, khilafah dari Allah di buminya. Di mana kita manusia berperan sebagai wakil Allah di buminya adalah menegakkan dan mendirikan metodenya. Atau aturan-aturannya yang Allah ridui, yang Allah jelaskan pada wahyu yang Allah berikan kepada nabinya. Yang terpilih yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika kita menerapkan, menegakkan syariatnya, pandungan dari wahyu-wahyu Allah. Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, berarti kita sedang menegakkan khilafah. Jadi khilafah itu tidak sempit. Sesempit orang yang memahami khilafah itu hanya masalah kepemimpinan saja. Tapi lebih luas dari itu. Alladhi khutama bihin nubuwata wal risalah. Nabi Muhammadlah yang menjadi penutup terhadap kenabian dan kerosulan. Artinya tidak ada Nabi setelahnya. Dan Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari ahli bayan. Orang-orang yang menunjukkan, orang-orang yang menyampaikan ilmu terbaik. Orang yang terbaik, guru terbaik adalah Nabi Muhammad. Pendakwah terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran Muhammad SAW. Semua perbuatan, semua langkah, semua gerakan yang menyisihi manhajnya Allah, aturannya Allah. Maka itu adalah sebab kerusakan manusia. Perhatikan. Tidak ada kerusakan di muka bumi ini kecuali dikarenakan. Karena ada hukum Allah yang dilanggar. Wa fasadi halihi dan rusaknya kondisi manusia, masyarakatnya, dunia dan akhiratnya. Inilah satu-satunya sebab yang menjadikan hancurnya kondisi di masyarakat adalah karena hukum Allah dilanggar. Tidaklah terjadi kerusakan atau keburukan. Atau keluar dari kebaikan bagi manusia, kecuali karena melanggar manhajnya Allah. Karena melanggar aturannya Allah, baik pada ucapan, perbuatan, bahkan pada niat. Kalau niatnya sudah salah pun itu ya, menjadi sebab kehancuran dan keburukan. Maka menegakkan atau menjalankan semua yang dicintai oleh Allah. Baik ucapan, perbuatan, niat. Itu adalah khilafah. Itu artinya kita mewakili peran Allah di muka bumi ini adalah ketika menjalankan semua yang dicintai oleh Allah. Tati'umu bihil imaratu lil usari wa diyari wal mustama'ati bimukhtalifi syu'uni hayatihah fil mihani wal hirafi wal a'malil mukhtalifah. Jadi dengan itulah akan sempurna al-imarah, terbangunnya keluarga, terbangunnya kampung atau masyarakat. Dengan berbagai macam kondisi dan urusan-urusannya. Dalam berbagai macam profesinya, pekerjaannya. Kalau semuanya satu menegakkan hukum Allah, maka terciptalah pembangunan di muka bumi ini. Wa yakunu ihsanul amil ila amalihi fi mihnatihi, wa fi hirfatihi, wa fi ziro'atihi, wa fi tadrisihi, wa fi wazifatihi, wa fi sina'atihi, wa fi khiyatatihi. Yaitu dengan cara setiap individu melakukan pekerjaannya dengan ihsan. Dengan maksimal, dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi dokter bekerjalah dengan sebaik-baiknya sebagai dokter. Yang menjadi guru mengajarlah dengan maksimal. Yang menjadi petani juga sama. Semua harus melakukan tugasnya pada profesinya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dengan melaksanakan tugas utama. Tugas utama sebagai kepala keluarga. Tugas utama di rumah tangga. Apa harus dilakukan dengan baik. Inilah tugas utama setiap individu. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Wadhalika bikiamil insan biwajibihi fi baytihi ala asasi rahmati wal ulfati. Yaitu dengan apa? Dengan cara melaksanakan tugas kita sebagai seorang manusia di rumah kita. Baik sebagai suami atau istri atau anak. Dengan dasar kasih sayang dan cinta. Kita menjadi seorang ayah, ibu, atau anak. Melaksanakan tugas atas dasar cinta dan kasih sayang. Waidrokin annana abidun li'lah. Dan dengan penuh menyadari. Bahwa kita semuanya adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Abidun li'lah. Yang menciptakan kita. Menciptakan kita tidak sia-sia. Tidak juga main-main. Ada Allah menciptakan dengan serius. Ya'kulu Rabbuna afahasibatum annama falakunakum abasaw wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqa. Min hadhal abas. Maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia. Main-main. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada aku. Dan dimindahkan pertanggung jawaban. Penciptaan manusia ini ada tanggung jawabnya. Fata'ala Allahul malikul haqqa. Maka mahasuci Allah. Yang maha raja. Maha benar. Dari kesiasiaan ini. Dari kesiasiaan ini.